Seorang pria penjual martabak diringkus polisi karena nekat membobol rumah kosong dan sejumlah barang bukti diamankan petugas, termasuk perhiasan emas senilai ratusan juta rupiah. Berprofesi sebagai penjual martabak, Roni Rodiansyah ditangkap polisi di rumahnya. Ia terciduk atas dugaan pencurian perhiasan dan surat-surat berharga di rumah kosong di Tuban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan perhiasan emas, laptop serta handphone dan juga surat-surat berharga senilai ratusan juta rupiah. Kasus ini kita kembangkan, sudah ada dua orang pelapor lagi. Jadi sementara ada tiga laporan yang sudah masuk. Tapi kita tertutup kemungkinan melihat barang bukti yang banyak seperti ini, mungkin lebih dari tiga TKP dan nanti kita akan kembangkan terus. Sementara itu, salah satu korban pencurian mengungkapkan, banyak perhiasannya yang hilang dan diperkirakan nilainya lebih dari seratus juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 E KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Perhiasan, batu permata ya, koleksi batu permata, jam tangan suami saya, sama surat-surat perhiasan ya banyak perhiasan. Total nilainya berapa itu? Lebih dari seratus juta lebih ya. Kalau waktu itu, setiap minggu. Selamat menikmati.